PEMBICARA 1 Main dalam kondisi puasa, Megawati Hangestri jadi sorotan usai memaksa bermain meskipun wajahnya terlihat pucat karena puasa. Jung Kuang Jang Red Sparks menjalani sisa kompetisi voli Korea melawan IBK Altos. Dalam laga kali ini, terdapat perbedaan di skuad Red Sparks. Perbedaannya adalah sosok Megawati Hangestri yang tetap bermain meskipun menjalani puasa Ramadan. Di laga ini, Megawati belum mampu menunjukkan performa terbaiknya dan sering kehilangan fokus. Di sisi lain, Megawati yang cuma diturunkan dua set menyumbang poin terbanyak untuk timnya dengan 12 angka. Red Sparks kembali turun dengan skuad inti mereka, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Giofana Milana, Yeum Hieseon, Jung Hiyung, Noh Ran, dan Park Hie Min pada starting six. Pelatih Red Sparks, Koh Hee Jin, mengatakan bahwa laga ini akan menjadi laga pemanasan bagi pemain inti untuk kembali mengatur kondisinya setelah absen pada laga terakhir. Hari ini kami akan memulai dengan normal. Kami akan bermain sesuai dengan situasi pertandingan, kata Koh Hee Jin sebelum laga. Banyak error dilakukan para pemain Red Sparks, sehingga tertinggal jauh di set pertama yakni 25-12. Pada set kedua, serangan-serangan Megawati mulai berhasil menembus rapatnya penjagaan middle blocker lawan. Gio juga berkontribusi dengan spike-spike kerasnya yang kali ini memakan korban dengan mengenai area mulut dari Libero IBK Altos, Kim Chai Won. Perlu diakui bahwa lini pertahanan Red Sparks cukup rentan tanpa kehadiran sang kapten Lee So Young. Berlanjut ke pertandingan, Red Sparks merespons untuk menyamakan kedudukan pada 22-22. Namun tambahan satu poin dari Mega belum cukup selamatkan Red Sparks dari kekalahan pada set kedua. Pada set ketiga, Koh Hee Jin melakukan rotasi penuh dengan memainkan pemain cadangan. Meski dengan skuad pelapis, Red Sparks justru mampu mengejutkan dengan membawa Red Sparks memimpin 5 poin pada skor 13-18. Namun jelang akhir pertandingan, IBK Altos yang tetap tampil dengan pemain inti, mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 22-21. Red Sparks akhirnya takluk usai spike Brittany Abercrombie menyudahi perlawanan. Terima kasih telah menonton!